Intro Jumpa lagi dengan saya Mr. Moom Dalam channel Moomedia Jika anda rasa channel Moomedia bermanfaat Silahkan anda subscribe channel Moomedia Dengan cara klik tombol subscribe Oke kita akan Coba memanfaatkan fitur keyboard Keyboard nya google Kita awali dengan menginstall terlebih dahulu Kita ketik disini keyboard Nah ini dia Oke kita install Oke proses instalasi selesai Selanjutnya kita buka aplikasi keyboard nya Ini muncul ada beberapa langkah kita aktifkan dalam setelan Nah ini kita aktifkan Emote masukkan Nah kita pilih yang keyboard Setelah kecil Ya selesai Selanjutnya kita akan mencoba Menggunakan fitur Keyboard Yang pertama kita akan Mencoba Membuat tulisan Menggunakan Fitur keyboard Yaitu voice to text Disini ada simbol Disini Ada simbol Icon key disini Kemudian sebelah sini ada Mic Nah ini kalau disentuh Maka Aktif Dan anda tinggal Bicara Ya Ini adalah tulisan Yang dibuat menggunakan Voice to text Ini menggunakan Bahasa Indonesia Sekarang kita akan Rubah Setelannya Untuk menggunakan Bahasa Arab Kita tambahkan Bahasa Arab dulu Kita Tekan disini Kita atur dulu Kita masuk Setelan Kemudian Bahasa Kita tambahkan Bahasa Arab Kita cari Bahasa Arab Kita masukkan Arab Kemudian Tambahkan Bahasa Arab sudah masuk Kita akan coba Menggunakan Bahasa Arab Nah ini kita Pindah ke Bahasa Ini tinggal Ditekan lama Pada tombol Spasi Nanti kita Pilih bahasa Arab Setelah itu Kita tekan Tombol Mic Kita bisa Mengucapkan Dengan bahasa Arab A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Ini belum Perubah A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan Misalkan Kita coba lagi Allahumma Shulli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Ya Ini kita Rupah Ke Bahasa Indonesia Kita Nulis lagi Misalkan Artinya Artinya Aku berlindung Kepada Allah Dari Godaan Syaitan Yang Terkutuk Dengan Menyebut Asma Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Wow Keren Inilah Fitur Dari keyboard Yaitu Fitur Untuk Merubah Suara Menjadi Text Yaitu Pada Fitur Voice To Text Selanjutnya Kita bisa Memanfaatkan Keyboard Ini Juga Untuk Fitur Pencarian Pencarian Misalkan Cara Membuka Website Nah Ini ketika Kita cari Disini Pencarian Maka Keyboard Akan Mengarahkan Langsung Disini Akan Dicarikan Misalkan Contohnya Ini Nah Akan Muncul Atau Mungkin Bagikan Kartu Ini Bagikan Kartu Akan Muncul Kalau Itu Memanfaatkan Di Whatsapp Misalkan Kemudian Fitur Lainnya Ada Juga Fitur Gift Nah Fitur Gift Kita Bisa Mencari Menelusuri Misalkan Cari Mr. Mung Gift Ternyata Ada Gambar Gambar Animasi Yang Pernah Saya Buat Ini Ini Kalau Kita Menggunakan Whatsapp Nanti Kita Bisa Mengirim Gambar Ada Juga Disini Fitur Google Translate Ini Kita Bisa Memanfaatkan Fitur Google Translate Menggunakan Google Terjemah Oke Nah Ketika Kita Menuliskan Disini Misalkan Ini Inggris Inggris Nah Kita Bisa Menulis Disini Kasih Indonesianya Tulisan Ini Dibuat Dengan Aplikasi Keyboard Dibuat Di atas Sini Terjemah Ini Fitur Yang Tersedia Di Keyboard Kita Bisa Memanfaatkan Fitur Itu Untuk Keperluan Chatting Atau Mungkin Kita Bisa Juga Dibuatkan Untuk Menulis Sebuah Buku Dengan Sangat Mudah Tanpa Harus Menggunakan Beberapa Aplikasi Sekaligus Semoga Bermanfaat Dibuat Dibuat